Intro Ketemu lagi dengan saya, Demin Ih Pada kesempatan yang bahagia Kali ini, saya ada kesempatan yang keren nih Untuk nge-review Fujifilm X-Pro 3 Kamera terbaru dari Fujifilm Yang di barusan rilis Untuk pre-order juga Jadi, X-Pro 3 ini Sangat spesial sekali ya Karena dia masih Memiliki ataupun Mengemban retro design Dan juga klasik design yang seperti Seri sebelumnya, jadi Apa aja sih yang keren dari X-Pro 3 Let's get it Intro Intro Untuk yang pertama, apa sih yang keren Dari X-Pro 3 Untuk yang lagi saya review ini Kebetulan bodi yang spesial Yaitu Fujifilm X-Pro 3 Dengan seri Dura Black Jadi, untuk yang seri Dura Black Ini dia mempunyai spesial ya Dari bahan pembuatannya Topletnya ini menggunakan Titanium Dari Made in Jepang Karena dia, untuk seri pengeluarannya ada 3 versi Yang pertama seri Black Biasa Terus kemudian ada seri Dura Black Dan Dura Silver Memang ada selisih harga sih Ini yang memang mengklaim Dari ketahanan Titaniumnya ini Dia lebih tahan ya terhadap goresan Serta coatingnya ini jauh lebih bagus Jadi memang untuk kesannya sih sangat retru banget sih Keliatan Intro Ini yang keren nih Untuk bagian belakang ya Ini dia tidak disematkan untuk layar LCD Seperti kebanyakan kamera pada umumnya Karena dia Disini dia hanya menyematkan Seperti seri kamera zaman dulu Ketika dia Mode On stand back like ini Dia akan keluar Yang namanya Film simulation Dan juga disini bakal tertera ya ISO Dan juga exposure compensation Dan juga white balance Jadi Untuk kalian nih yang memang Sangat kangen banget dengan kamera film SD3 ini jawabannya Karena kita Sangat bergantung Dengan insting kita Untuk memahami Sedikit-sedikit exposure Yang pasti Secara spesifikasi Kita gak jauh beda ya Dengan SD3 Tapi memang yang spesial ini Adalah desainnya Jadi ketika kalian buka seperti ini Kalian bakal melihat Untuk preview Dan juga hasilnya Kita langsung Misalnya play langsung ya disini Dan langsung kelihatan Jadi yang spesial lagi nih Dia teknologi untuk Ini ya Yang namanya Sebutannya untuk Fold Fold down Yang ada di LCD nya Karena memang Ini desainnya Sampai ke bawah seperti ini Ini memang memudahkan sekali ya Untuk pengambilan Lo Angel Tapi kalau untuk Ape Angel Ini agak Agak sedikit susah sih Tapi Gak ada masalah Bagi saya Karena memang ini Mengobati kerinduan Untuk Mengicipin Kamera film Di jaman Untuk yang spesial lagi nih Di S-Pro3 ini Dia Juga menyematkan Satu film simulation baru Yang Kesebelas ya Tambahannya Dari satu Adanya Klasik negatif Jadi klasik negatif ini Seperti seri Super Y100 Dengan Yang versi digitalnya Namanya Klasik negatif Dari film simulationnya S-Pro3 ini Dia juga disertakan Custom Function ya Untuk Dua tombol Satu di atas Satu di bawah Untuk ngeliatin Saya tinggal Satu klik satu Kemudian Dirubah seperti ini Sangat keren banget kan Untuk S-Pro3 ini Untuk kalian miliki Keunggulan dari S-Pro3 ini Yang pasti dia Secara spesifikasi Ada di 26MP Kemudian Untuk ISO rentangnya Ada di bawah 160-12800 Sangat cool banget Kemudian Spesial untuk Dari videonya sendiri 4K Kemudian Up to 30p Dan 200MB Per second Ini sangat keren banget ya Jadi Artinya Secara Kalian yang memang Kepengen banget Untuk punya S-Pro3 Dura Black ini Memang Yang lagi bodohnya Lagi Pengen sabar banget ya Karena Untuk yang Black Bisa jadi datang duluan Ada selisih Satu Dua bulan Dari pengiriman Fujifilipnya Karena Dura Black ini Sangat eksklusif Kayak gitu Untuk V-Fender nya ini Ini yang lagi spesial juga V-Fender nya ini Dia mengklaim Jauh lebih Bright Dan juga Tanpa ada Istilahnya Minim Distorsi Di bagian ujungnya Jadi Dia masih menggunakan Hybrid V-Fender Dan juga Optical Jadi untuk kalian yang memang Ingin metering Kelihatan nih 23 jaraknya seberapa Kanan kirinya Bakal kelihatan Dengan ganti lensa 35 Jangan jarak meteringnya pun Juga kelihatan Nah ini yang keren Dari V-Fender nya ini Kalian cukup Mengubahnya dengan Klik seperti ini Nah Keren banget kan Thanks for watching Untuk kalian semua Untuk channel JK Lensa Dan juga IG JK Lensa Untuk kalian yang memang Ingin sharing sama kita Sangat welcome Untuk kalian bisa isi Comment di bawah Di bawah Kemudian Jangan lupa untuk like And subscribe Youtube channel JK Lensa Terima kasih Udah setia terus Untuk channel Kesayangan kita JK Lensa Kamera Sukses terus untuk kalian Salam JK Lensa JK Lensa